Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Cekam Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin ya robbal alamin Jumpa kembali bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah desain nyata misteri yang berjudul Teror Bocok Hitam Sebut saja Karyo Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo Karyo tipe orang yang kendel atau pemberani dan arogan Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker Tempat dimana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah pemalang Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas Konon, desa M, tempat para pelaku pesugihan Sering meneror desa W dengan mengganggu anak-anak kecil Karyo ini berada di desa W Dan memang faktanya desa W lebih maju dibanding desa M Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah hagan maghrib Jangan pulang lagi Tidur di luar Ucap bu cici ibunda Karyo Karyo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya Siapa yang jaga? Tanya Karyo Adit, ayo sembunyi Adit berjaga Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50 Sandaranya adalah tembok rumah Pak Dodok Karyo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodok Kamu yakin bakal sembunyi di sini? Tanya Rohim Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan Ucap Sastro Mereka bingung Sedangkan hitungan sudah mencapai 30 Karyo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana Yang cocok untuk mereka Aku di kandang sama Rohim Karyo sama Rusman di mana? Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang Karyo, mau kemana? Tunggu dulu Tanya Rusman Man, jaga anak itu Ucap Rohim Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi Entah mereka tahu atau tidak Orang tua dari mereka mencari kesana kemari Tampaknya teror pocong hitam itu akan segera dimulai Pak, Karyo belum datang Ucap Bu Cici Dimana? Tanya Pak Subhan Rumahnya Pak Dodok Jelas Bu Cici Susul sekarang Jelas Pak Subhan Sementara itu Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi Dimana yuk? Di belakang kali Ucapnya Adit mendengar suara bentakan kaki di kandang kambing Pikirnya ada orang yang bersembunyi disitu Adit mendekati secara perlahan Langkah kakinya diperlankan Ia menghindari menginjakan kaki di rantin kering Dedaunan dan juga bekas botol-botol yang berserakan Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang Dia mendapat dua orang yang sedang menundukan kepala Apa tidak bau sembunyi disini? Hahaha Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodok Sembari berteriak Apel Sastro dan Rohim telah ketahuan Kini menyisakan Karyo dan Rusman Alah mudah ya Ucap Sastro Carikan dua lagi Sambung Rohim Dengan perasaan bangga Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitaran kandang Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan Serta Bu Cici Nah, Karyo di mana? Sastro dan Rohim saling gugup Mereka berdua seperti terpojokan Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya Sementara itu Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu Disitu Adit melakukan hal yang sama Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng Yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya Man, banyak nyamuk Ucap Karyo Keluar aja yuk Ajak Rusman Karyo hanya menepuk tangannya untuk menangkap nyamuk Namun dia merasakan ada endusan nafas yang sangat berat Bau busuk seperti daging terbakar tercium Bau apa ini man? Rusman merasakan hal yang sama Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang Ketika dilihat Pocong ireng Rusman berlari meninggalkan Karyo Sedangkan Karyo hanya tertiam menatap wajah buruk pocong itu Ampun Ucap Karyo Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit Eh, kenapa kamu teriak-teriak? Ucap Adit Ah, ada pocong hitam Ucap Rusman Karyo mana? Tanya Adit Karyo? Lah, tadi di belakang? Rusman bingung Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodok Adit menyusul Rusman dari belakang Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya Nak, ada apa? Tanya Pak Subhan Pok, pocong ireng Karyo ada di mana? Karyo tertinggal Aku takut Di mana? Tanya Pak Subhan Ponsalat Pak Subhan langsung berlari Sementara itu Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing Beberapa warga mulai membukakan pintunya Dia bertanya-tanya dan apa yang sedang terjadi Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? Ayo, aku bantu Ucap beberapa warga Para warga berduyun-duyun menuju pohon salat Sembari membawa lentera Hal yang serupa dirasakan Pak Subhan Dia masih mencari Karyo di pepohonan salat Kak, Karyo Karyo Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri Tubuh Karyo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan Tepat di antara apitan pohon salat Yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Karyo Badanmu panas, nang Tangis Pak Subhan Kala itu tubuh Karyo seperti orang yang terkena racun Membiru, bengkak Sesekali tubuhnya bergerak-gerak Matanya masih melotot tajam ke arah yang tak dituju Pak Subhan segera mengangkat tubuh Karyo sambil menangis Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Karyo ke rumah Keadaan menjadi kacau Seluruh warga di Sawe menuduh bahwa perbuatan keci ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga M Dengan menjadikan anak kecil sebagai korban dengan perantaranya adalah pocong ireng Atas saran beberapa warga diundanglah Kiai di kampungnya untuk menyembuhkan Karyo Belum ditumbalkan masih bisa selamat Ucap Kiai itu Lalu bagaimana Pak caranya mengembalikan Karyo Tanya Pak Subhan Kiai itu keluar rumah Dia menatap bulan di langit Sembari memainkan tasbihnya Rumahmu ke arah barat Tanya Kiai itu Betul Kiai Jawab Pak Subhan Para warga keluar dari rumah Dan mengikuti arahan dari Kiai itu Dengarkan Pocong ireng itu akan datang lagi Jangan ada yang keluar rumah Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah Sandal, pakaian, atau apapun Bawakan masuk ke dalam Lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah Jika rumah menghadap ke arah barat Jelas Kiai itu Para warga mengiakan Belum sampai di situ Kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan Agar mendatangi rumahnya selama tujuh hari Lalu membacakan Al-Quran selama tujuh hari berturut-turut Agar Karyo bisa kembali seperti semula Tidak boleh terputus Pagi siang, malam pagi Itu aturannya Jika terputus Maka Karyo bisa saja tidak selamat Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya Agar menjadi bahan renungan bagi tiap warga Bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal Maka jatuhnya adalah kehancuran Atas saran Kiai Desa We itu Para warga yang rumahnya menghadap arah barat mulai memasang bambu kuning di rumahnya masing-masing Untuk Karyo sendiri Dia tidak dalam keadaan meninggal Juga tidak dalam keadaan hidup Katanya masih di awang-awang Sesekali kakinya dipegang Dia akan bergerak dan merontak-rontak kesakitan Namun jika tidak Dia seperti orang mati Diam, kaku dan tak berdaya Nak, sudah ho, cepat sembuh Mamamu tidak kuat melihat kamu tidak cepat sembuh Ucap Pak Subhan Pucici kabarnya selalu menangisi Karyo Tubuhnya mulai kurus Matanya sembab Namun disela-sela itu dia tetap bersikuku Untuk mengamalkan amanat Yang telah diberikan oleh Kiai itu Tiap hari rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran Pertanyaannya Apa jadinya bila gagal? Menurut narasumber itu sendiri Si Karyo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal Tapi pada dasarnya Tumbal itu bukan mengarahkan pada Karyo Karyo hanya kaget ketika melihat pocong hirang itu tepat berada di belakangnya Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman Namun dia hanya terduduk diam Dengan terus menatap wajahnya Alhasil Karyo terkena sawan dengan badan yang membiru Pengkat Setelah ditelusuri Ternyata pocong hirang itu mengganggu warga yang notaben mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik Seperti ladang yang luas Sawah yang berhektare-hektare Kambing yang sangat banyak Rumah gedung Toko sembako yang ramai atau pengusaha lainnya Pak Subhan dan Kiai itu saling bertukar pikiran Sudah tiga hari semenjak kejadian Karyo Warga tampak hati-hati dan waspada Namun pocong hirang itu belum ada tanda-tanda kehadirannya Apakah ini semua palsu? Jika palsu Nanti kita lihat di ujung hari anakmu Tepatnya malam ketujuh Dia akan datang menengok kembali rumahmu Ucap Kiai tersebut Tanpa dirasa Warga yang menilai itu adalah mitos Memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya Warga kehabisan akal Inilah yang terjadi Ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret Warga yang asalnya percaya menjadi memberontak Kudu amatan Bahkan tak peduli mitos kuno itu Pikirnya Mana ada pocong membunuh manusia Tepat di malam ketujuh Suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Subhan Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Subhan Kamu tahu Kenapa pocong hitam itu datang ke sini? Tanya Pak Kiai itu Mencari tumbal Ucap Pak Subhan Bisa jadi Tapi bukan itu tujuannya Jelas Pak Kiai Lalu Apa tujuannya? Tanya Pak Subhan Menghancurkan Ucap Pak Kiai itu Malam ketujuh ini Para warga keluar rumah Seperti halnya malam-malam biasa Tidak peduli marah bahaya Atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada Semua tampak biasa-biasa saja Tepat tengah malam menuju pergantian hari Pocong itu menampakkan diri diantara rembunan pohon pisang Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong irang itu Walah Rumah itu tidak ada bambu kuningnya Ucap Kiai itu Pocong itu menghilang dengan sekejap Yaitu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang Terdata Tiga rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas Kiai itu segera menggendor rumah yang sudah terjilat pocong irang Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat Oh, Pak Kiai Loh, sendalku di mana? Tanya Pak Suri Orang kaya di desa Wi Pak Subhan yang melihat tingkat aneh Kiai itu langsung mendekatinya Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal Di mana bambu kuning itu? Tak buang, tidak dipakai Ucap Pak Suri dengan santai Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih Sakit, Pak Kenapa? Eh, itu tuh apa? Sandal baju handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap Bekas jilatan pocong irang itu terdapat cairan hitam Yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbanya Pak Kiai, itu apa? Tanya Pak Subhan Cairan ini yang menyebabkan kematian korbanya Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel Lalu memakainya Maka dia akan menjadi korban pembal pocong irang itu Jelas Kiai itu Kiai itu mengelilingi pemukiman warga Lebih tepatnya dia akan cek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning Yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong irang itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah Terdapat 20 rumah yang sandalnya dibuang langsung oleh Kiai itu Katanya sandal itu telah terjilat langsung oleh pocong irang itu Karena tidak memasang bambu kuning Selama satu bulan Jika tidak mendapat korban Si pelaku akan menampakkan diri Ucap Kiai itu Keesokan harinya Atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pak Subhan Karyo sehat seperti biasanya Kata dia Aku ditahan di suatu tempat Lalu dicambuk dan disuruh menjawab Siapa pemilik rumah yang kaya raya Aku hanya menjawab tiga saja Salah satunya Pak Suri Semua tampak normal Namun masih dalam ranah waspada Rumah Pak Subhan menjadi ramai Semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya Sudah hampir satu bulan dia belum muncul juga Maukah kamu saya beri tugas Tanya Kiai itu Siap Kiai Jawabnya Datangilah rumah A Blok A Ciri-cirinya rumah bertingkat Kamu hanya lewat saja Tidak usah menatap cendela sebelah kanan Di situ kamarnya Pak Subhan langsung menuju Desa M yang bersebelahan Dengan desa W Dalam kunjungannya Dia teringat Bahwa rumah itu Hanya satu-satunya Yang bertingkat Tidak ada rumah lagi Yang lebih mewah darinya Pak Subhan ingat Perkataan Kiai itu Hanya lewat Jangan menatap cendela Sebelah kanan Karena itu kamarnya Desa itu sepi Sedikit sekali Aktivitas warganya Warga disana Rata-rata pergi Keluar daerah Untuk bekerja disana Sedikit sekali Yang memiliki sawah Tak heran Desa M ini Tergolong miskin Dan pastinya Warga disekitaran Desa M Akan melakukan Apa saja Agar bisa hidup Salah satunya Adalah pesugihan Ketika mencari-cari Rumah yang dituju Pak Subhan melewati Sebuah rumah mewah Namun di dalamnya Terdengar keributan Luar biasa Pak Subhan Tidak mau menguping Dia terus berjalan Dan pura-pura Tak tahu Dia hanya mendengar Segelintir ucapan Dari seorang Laki-laki itu Kiai bangsat Ucap laki-laki Yang berada Di rumah tingkat itu Pak Subhan Segera berlari Karena informasi ini Sangat penting Dan harus disampaikan Keringat dingin Kala itu Mengucur sangat deras Katanya Antara hidup Dan mati Mendengar ucapan Laki-laki itu Jika dia ketahuan Karena mendengarkan Sedikit dari ucapannya Bisa-bisa Pak Subhan Akan diteror kembali Karena desanya Bersebelahan 10 menit Berlari pun Sudah sampai Sudah ketemu Tanya Kiai itu Sudah Kiai Jawabnya Istirahatlah Besok rumah itu Akan terbakar Tapi sebelum itu Dia akan datang Kesini untuk Menyerang lagi Ucap Kiai itu Mau apa lagi Kiai Tanya Pak Subhan Menghancurkan Ucap Kiai itu Selepas itu Kiai itu Mewajibkan Untuk memasang Bambu kuning Di setiap rumah Bukan hanya Kepada rumah Yang arahnya Menghadap barat Tapi seluruh rumah Katanya Pocong ireng itu Akan meneror Dan melakukan Apa saja Agar bisa Mendapatkan korban Semua pintu Ditutup Seluruh barang Seperti sandal Baju Handuk Sepeda motor Atau apapun Dimasukkan Kedalam rumah Uniknya Rumah zaman dulu Tampak depan Sempit Ketika masuk Kedalam luas Beberapa warga Lainnya memilih Untuk menemani Pak Subhan Dan Pak Kiai Yang sedari tadi Menunggu kedatangan Pocong ireng itu Seluruh rumah Telah mematikan Damarnya Hanya satu damar Yang menyala Rumah Pak Subhan Seorang Bambu kuning Berjejar rapi Di depan rumah Tangisan bayi Di malam hari Memecah Sunyian malam Sepertinya Pocong ireng itu Benar-benar Datang Kambing milik Pak Dodo Memekikan suara Sahutan Tanda bahaya Hewan-hewan Di sekitar Andesawi Seperti Memberikan sinyal Akan kedatangan Pocong ireng itu Dia akan datang Membawa dendam Padaku Aku telah Menggagalkan Kesudihannya Ucap Pak Kiai Pak Subhan Menengok Orang rumah Ternyata Sudah pada Tidur Karyo Tidur Bersebelahan Dengan istrinya Kucici Di kamar Depan Saudara-saudara Yang ikut Certa Dalam membacakan Al-Quran Untuk Karyo Sudah pulang Sebelum teror Pocong ireng ini Muncul lagi Semuanya aman Tinggal melihat Langkah apa Yang akan diambil Oleh Pocong ireng itu Tepat ketika Bulan Purnama Berada di atas Kepala Sinarnya Menerangi rumah Warga Pekohonan Pocong ireng itu Muncul di pohon pisang Dekat rumah Pak Suri Pemilik sawah Yang amat luas Kiai itu Segera membacakan Sesuatu Di tasbih Miliknya Apakah semua rumah Terpasang Bambu kuning Jika belum Segera dipasangkan Saran Kiai itu Sudah Kiai Jawab Warga Pocong ireng itu Menghilang Tampaknya Dia menuju Pemukiman warga Namun sayang Usahanya sia-sia Seluruh rumah Telah terpasang Bambu kuning Tidak ada Satupun Tidak ada Satupun celah Untuk masuk Dan menjilati Atau meludahkan Air liurnya Kepada barang Atau apapun Pak Kiai Sudah selesai Tanya Pak Subhan Tunggu sampai pagi Semua berjalan Dengan lancar Hingga Atau subuh Menggema Suara Kentongan Yang terbuat Dari bambu Telah dipukulkan Oleh beberapa Warga Pocong ireng itu Gagal Mengambil korbannya Pagi harinya Banyak warga M Yang keluar rumah Untuk memadamkan Api di rumah Tingkat Yang pernah Dikatakan oleh Kiai itu Rumah itu Adalah pemilik Pocong ireng Sebagai pesugihan Sempat beredar Juga Pemilik Pocong ireng Yang berinisial S ini Menolak Untuk menukarkan Keluarganya Demi tumbal Yang harus Diterahkan Selama Satu bulan Terakhir Sebagai Gantinya Rumah itu Terbakar Karena menolak Perjanjian Yang harus Disepakati Rumah Dan segalanya Yang ada Di dalamnya Merupakan Hasil Kesugihan Tak ada Yang tahu Bagaimana Nasib Pemilik Pocong ireng Itu Yang berinisial S Namun Kabarnya Pernah Bermunculan Kembali Di awal Tahun 2002 Namun Dengan Sudut Pandang Yang Berbeda Segala Sesuatu Yang dikerjakan Dengan Perbuatan Di luar Norma Kehidupan Alam Dan Agama Maka Maka Kehancuran Yang akan Didapatkannya Cerita Pocong ireng Juga ada Versi Banjarnegara Waktu itu Sekitar Tahun 1992 Di Desa Ka Jika Ingin Melihat Keindahan Desa Ini Lihatlah Sungainya Cahaya Matahari Yang terpantulkan Ke sungai Itu Akan Menciptakan Goresan Pelangi Di Sisi Sungai Mungkin Beberapa Warga Banjarnegara Tidak Asing Dengan Kata Sungai Serayu Sungai Nan Indah Dan Menyegarkan Mata Ini Sebagai Pokok Utama Mata Pencarian Desanya Udang Dan Ikan Yang Melimpah Menjadikan Warganya Tiap Kali Berburu Mencarinya Untuk Dijadikan Lauk Pauk Atau Sepedar Dijual Kembali Pasar Pesonanya Yang Indah Menjadikan Sungai Ini Seringkali Menjadi Pusat Pariwisata Dengan Arum Jeram Yang Menantang Nyali Namun Pernahkah Berpikir Dahulu Sekali Sungai Ini Sempat Diisukan Dengan Awal Kemunculan Dari Pocong Ireng Ayamku Hilang Terus Siapa Yang Ambil Ucap Pak Aki Sambil Melihat Posisi Kandangnya Yang Telah Terbuka Semenjak Pagi Tadi Bulu Bulu Ayam Berserakan Di Sekitaran Kandang Walau Hanya Satu Saja Yang Tergondol Maling Namun Sudah Dua Pekan Terakhir Ayam Di Desaka Kerap Kali Kemalingan Warga Mengira Ayam Yang Menghilang Di Mangsa Musang Yang Lapar Atau Ular Yang Berselioran Di Sekitaran Kepohonan Kelapa Namun Tidak Ada Tanda Tanda Tercabik Ayam Itu Baik Darah Yang Bercaceran Atau Suara Ayam Di Pagi Hari Sekitar Jam Tiga Pagi Waktu Indonesia Barat Bilang Lagi Maling Itu Tambah Pak Koko Ayam Habis Berapa Tanya Pak Aki Sudah Habis Kesel Pak Koko Saya Sisa Kotor Hanya Mau Canda Pak Aki Mitos Hilangnya Ayam Ini Diduga Duga Bersamaan Dengan Kemunculan Makhluk Yang Tak Kasat Mata Berbadan Besar Dengan Taring Dan Cakar Yang Pernah Muncul Di Sungai Serayu Dimakan Sama Kedidugur Kayaknya Ucap Pak Koko Tidak Mungkin Itu Ayam Tidak Bunyi Sanggah Pak Aki Namun Pak Aki Dan Pak Koko Tidak Ada Keinginan Melapor Ke Balai Desa Kesannya Sangat Lebai Jika Dibesar Besarkan Zaman Dulu Sangat Menjaga Citra Apabila Mempersulit Walaupun Tampaknya Terkena Dirinya Sendiri Tapi Benar-benar Mandiri Dan Tidak Sepenuhnya Masalah Dilimpahkan Kepada Balai Desa Dua Pekan Berlalu Isu Kehilangan Ayam Sudah Dirasakan Oleh Pak Kepala Desa Sendiri Ayam Koko Habis Ucapnya Semua Warga Mengira Ayam Yang Diambil Adalah Ayam Yang Layak Dijual Ke Pasar Akhirnya Atas Kesepakatan Bersama Pak Kades Menghimbau Kepada Seluruh Warganya Agar Diterapkannya Sistem Penjagaan Di tiap Malam Hingga Pagi Hari Sampai Subuh Berkumandang Alasan Diterapkannya Penjagaan Itu Agar Misteri Tentang Hilangnya Ayam Di Desa K Bisa Diketahui Dengan Gamblang Dan Jelas Hal Ini Berlaku Kepada Seluruh Desa Di Sekitarnya Juga Karena Isu Ini Sudah Tersebar Luas Lalu Mengapa Subuh Menjadi Patokan Jawabannya Sederhana Jika Yang Mengambil Ayam Adalah Sosok Bedidur Yang Pernah Dimitoskan Itu Maka Tidak Akan Lama Lagi Pergerakannya Dan Mudah Dibuatkan Pagar Gaib Agar Tidak Pernah Masuk Lagi Tapi Jika Yang Mengambil Maling Pagar Gaib Pun Percuma Dibentuk Maka Dari Itu Pak Kades Menerapkan Penjagaan Selama Malam Hingga Subuh Target nya Adalah Menangkap Peneror Kehilangan Ayam Yang Telah Meresahkan Warga Disaka Itu Sendiri Hari Pertama Penjagaan Warga Mendapati Orang Asin Yang Memasuki Disaka Dengan Pakaian Serba Hitam Orang Itu Membawa Karung Dan Senter Warga Mengira Orang Itu Adalah Pencari Sarang Semut Atau Kelelawar Di Sekitaran Pepohonan Namun Begitu Ditelusuri Orang Yang Dicurigai Itu Menuju Kandang Ayam Salah Satu Milik Warga Yang Kebetulan Ayam Masih Utuh Selama Dua Pekan Terakhir Warga Yang Mengetahui Itu Segera Meneriakinya Garong Maling Anjing Kamu Yang Gondol Ayam Ayam Ku Warga Yang Berteriak Dahulu Sebelum Bertindak Memberikan Kesempatan Maling Untuk Berlari Sebelum Ketangkap Basah Hari Pertama Dirasakan Sangat Sia-sia Ungkapan Memperbanyak Kerja Dibanding Ucapan Terbukti Ampuh Dalam Menyelesaikan Masalah Ini Kegagalan Ini Menjadi Kekalahan Pertama Desaka Mereka Menyesal Dan Mengadukan Ini Kepada Pak Kades Pak Kades Yang Mengetahui Ada Pergerakan Maling Akhirnya Mencari Tahu Lebih Dalam Mengenai Terakhir Kali Maling Itu Menghilang Warga Menjawab Secara Serentak Sungai Serayu Ucap Mereka Penjagaan Tetap Dijalankan Jangan Sampai Ada Kesalahan Usahakan Bergerilya Agar Tidak Mencirikan Penjagaan Ini Masih Berjalan Ucap Pak Kades Strategi Ini Dinilai Sangat Ampuh Dengan Kondisi Sekitar Yang Rata-rata Pepohonan Kelapa Yang Tumbuh Tinggi Dengan Memaksimalkan Situasi Seharusnya Maling Bisa Tertangkap Jika Cara Ini Direalisasikan Di Hari Pertama Penjagaan Namun Maling Itu Tidak Berkunjung Lagi Pak Kades Meminta Untuk Bersabar Dan Terus Melakukan Penjagaan Siapa Tahu Malingnya Muncul Di Saat Penjaga Dalam Keadaan Lowong Hingga Hari Ketiga Hasilnya Tetap Nihil Tepat Di Hari Keempat Maling Yang Telah Lama Tidak Menyentuh Tanah Basah Yang Tersentuh Tetesan Hujan Malam Tadi Muncul Dengan Pakaian Dan Perlengkapan Yang Sama Warga Telah Mengetahui Maling Itu Bakal Datang Di Hari Itu Karena Musim Penghujan Mulai Datang Sepertinya Ini Adalah Kesempatan Emas Bagi Mereka Agar Menangkap Maling Ayam Yang Sempat Meresahkan Warga Ini Maling Itu Tampak Sempurna Seperti Telah Ahli Langkahnya Mengendap Pelan Tapi Santai Sesekali Tatapannya Menengok Kanan Kiri Depan Belakang Semuanya Terasa Aman Padahal Warga Sedang Bergerilya Di Dekat Pohon Kelapa Ketika Maling Itu Hendak Mengarungi Ayam Yang Berada Di Kandang Ayam Itu Memelitikan Suaranya Maling Itu Shock Dan Memplaster Mulut Ayam Itu Dengan Cepat Lalu Dimasuk Kedalam Karung Yang Telah Lebih Dulu Disiapkan Warga Yang Telah Geram Melihat Tingkah Maling Itu Masih Bergerilya Di Balik Pohon Kelapa Mereka Menunggu Aba Aba Untuk Mencegat Nya Serasa Sudah Selesai Maling Itu Menengok Kanan Kiri Depan Belakang Sekitaran Hatinya Mulai Tidak Tenang Ketika Hendak Memutar Balik Ke Arah Yang Berlawanan Para Warga Keluar Dari Tempat Persembunyian Terjebitlah Maling Itu Tepat Di Tengah Keramaian Warga Total 15 Orang Yang Mengerumuni Maling Itu Sudah Tidak Usah Banyak Komong Bunuh Ucap Warga Yang Sudah Lebih Dulu Kesal Para Warga Menghakimi Maling Itu Tanpa Lebih Dulu Di Interogasi Oleh Pak Kades Mereka Menghantam Memukul Menendang Maling Itu Tanpa Belas Kasian Teriakan Minta Tolong Tangisan Jeritan Rasa Sakit Semuanya Menjadi Hening Di Tengah Malam Yang Semula Damai Kini Menjadi Malam Akhir Bagi Perjalanannya Darah Bercaceran Dimana Mana Matanya Menghitam Dan Lebam Tangannya Masih Merabah Karung Yang Telah Diisi Oleh Ayam Itu Sendiri Dari Arah Belakang Salah Satu Warga Menghantam Kepala Malen Itu Dengan Batu Cadas Untuk Pondasi Rumah Kepala Itu Remuk Darahnya Mengalir Keras Dan Merambah Ketanah Yang Basah Bau Amis Darah Menggantikan Bau Embun Di Pagi Hari Maling Itu Mati Di Tempat Eh Malingnya Mati Gila Kamu Ucap Warga Terus Bagaimana Jangan Sampai Ketahuan Pak Kades Bisa Mati Aku Ucap Yang Lainya Kebetulan Waktu itu Pak Agi Dan Pak Koko Tidak Mendapat Jadwal Menjaga Jadi Kematian Maling Itu Berhasil Disembunyikan Lalu Bagaimana Cara Mereka Menutup Kejadian Itu Dengan Rapi Karena Sia 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 Juga Untuk Memberitahu Pak Kades Melihat Resiko Yang Amat Besar Para Warga Membagi Tugas Lima Orang Pertama Membersihkan Aliran Darah Yang Merempes Di Tanah Yang Basah Dengan Memberikan Tanah Liat Yang Di Di Kedaran Sungai Serayu Lima Orang Kedua Mencari Kain Kavan Lima Orang Ketiga Menguburnya Mereka Bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada kecacatan sedikitpun. Namun, ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. Kainnya mana? Tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. Tidak ada. Bagaimana ini? Mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakannya untuk membungkus tubuh maling itu. Plastik hitam besar, ucap warga. Mereka langsung mencari keberbagi sudut kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling ini. Didapatnya keresak hitam itu dari salah satu rumah warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak tenang, prosesi penguburan yang tidak wajar, alat yang digunakan tidak berperikumanusiaan. Bukankah hal ini yang menjadikannya membalas dendam? Maling itu dikuburkan di dekat sungai serayu. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengkondisikan suasana. Lalu, usut punya usut, keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar desaka kepada anaknya. Mereka membalas dendam maling itu tepat satu bulan setelahnya. Maling itu yang berkain kafan dari plastik hitam, dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror para warga. Menurut pengakuan narasumber yang merupakan anak dari salah satu warga desaka, kejadian ini sudah sangat lama. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga desaka didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak. Sawah banyak yang gagal, mata pencaharian warga terputus, dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong Irang itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa, tempat dia dieksekusi secara sadis dan mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Pertama, maling itu tidak tampak, namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam. Dua, sawah banyak yang gagal. Dan yang ketiga, teror Pocong Irang menjadi-jadi. Apa yang dilakukan oleh warganya selama satu bulan terakhir, Pak Agi dan Pak Koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati Pocong Irang itu sedang berdiri tegak di belakang pepohon kelapa. Pocong Irang, Dul! teriak Pak Agi. Pocong Irang itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya, korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tak berdaya. Korbannya rata-rata anak kecil awalnya sakit panas demam tinggi lalu merasa takut dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedorkan kepalanya. Pak, itu namanya apa? Sebelum meninggal, anak-anak desaka selalu mengucapkan ini. Tak terasa hampir 40 hari kematian maling itu, Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong irang itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara kecil, mereka segera menemui Pak Kades. Kalian tahu kesalahan kalian apa? Tanya Pak Kades. Kelima belas orang itu hanya tertiam sambil menangis. Mereka menyesal. Jangan bunuh tubuhnya. Jangan siksa tubuhnya. Jangan menghakimi. Teriak Pak Kades. Pak, lalu apa langkah yang akan diambil? Tanya Pak Hagi. Pak Kades tertiam. Hubungi Kiai A di Desa B. Dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya. Tinta Pak Koko. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerjasama dengan Kiai A di Desa B. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang dibalik kiriman pocong irang ini. Kiai itu berhasil didatangkan sebelum matan maghrib tiba. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. Pocong irang itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan. Ucap Kiai itu. Namun, kita bisa menjegahnya dengan memasang pagar gaib di setiap sisi desa ini. Tak mudah, namun semoga berhasil. Tambahnya. Mereka sholat maghrib berjamaah dengan Kiai itu. Setelah itu dilanjutkan membaca tahlil hingga waktu isyak. Langkah terakhir adalah menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning. Ukurannya seperti potongan pasak kemah. Namun itu sangat berguna. Entah apa yang membedakan antara versi pekalongan dan banjar negara ini. Sepertinya kemiripannya ada di cara mencegah pocong irang itu masuk ke pemukiman warga. Sebanyak 150 disesuaikan dengan pelaku pengeroyokan. Namun dengan kelipatan 10 per orang. Bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju sungai Serayu. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari Kiai itu sendiri. Pak Koko, nanti kalau pocong irang itu datang. Jangan ada yang bicara. Biar aku saja yang bicara. Paham? Ucap Kiai itu. Siap Kiai. Jawab Pak Koko. Pak Aki dan Pak Koko memerintahkan warga untuk diam. Tepat tengah malam, pocong irang itu muncul. Namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang, kemunculannya di perbatasan antara desa K dan desa di sebelahnya. Awalnya Pak Kades dan Pak Aki juga Pak Koko tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya. Namun setelah dilihatnya secara langsung, pocong itu seperti meminta untuk diguburkan secara layak. Dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan, karena harga padi yang meleci tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Betapa miris mereka yang kaya tak pernah memandang miskin berorasi. Atas permintaan kaya itu, digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikannya dengan kain kafan, dilayakannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu, isu pocong hirang ini tidak ada lagi, karena ada yang menjadikan pocong hirang ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi. Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan, sehingga pocong hirang ini bisa digaitkan dengan pesugihan. Jangan menaruh sandal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah. Semua aturan tercipta, karena ada pengalaman yang harus dijadikan pengamalan. Selanjutnya yang versi pemalang Selain dari banjar negara, kisah pocong hitam juga ternyata sangat melegenda di daerah pemalang. Pemalang tahun 1985, desa M, saat itu kebudayaan menjadi hal yang sangat relevan dan bersifat dinamik di daerah ini. Karena itu, Narsum mengawalinya dengan pengenalan budaya di daerahnya. Dulu kalau ada kawinan, tari selendang jadi acara intinya. Tari selendang adalah ciri khas dari daerah pemalang ini sendiri. Penggabungan dari ragam gerak daerah Sunda, Banyumas, Yogyakarta, dan Surakarta. Namun di tengah merebaknya kesenian dan kebudayaan di pemalang, terdapat teror yang mengerikan. Kalau ada yang mengetuk pintumu malam-malam, jangan dihiraukan, ucap Maksri. Maksri mempunyai anak perempuan yang baru saja menikah, namanya Lili. Selang tiga bulan pernikahannya, Lili dikabarkan mengandung bayi hasil pernikahannya dengan pemuda asal Jakarta, bernama Bram. Mungkin nikah muda bukan hal yang lumrah untuk zaman dulu, asalkan ada kemantapan di antara keduanya. Pernikahan bisa dilangsungkan atas dasar suka sama suka. Maksri mengingatkan kepada Bram agar menjaga Lili ketika Maghrib mulai bergemah. Saat itu orang yang hamil sangat mempercayai mitos yang beredar. Pocong irang sendiri baru diketahui ketika salah satu warga yang tak sengaja melihatnya di depan rumahnya. Pocong irang itu mencari tumbal. Incarannya yang terutama adalah bayi yang dikandung oleh ibu-ibu hamil di desa itu sendiri. Banyak wanita hamil yang stres, ada yang kekuguran, kontraksi yang berlebihan. Bahkan memutuskan untuk pindah rumah dan hidup di daerah lain, agar teror itu tidak merebak dan mengganggunya secara terus-menerus. Secara berkala, mereka yang percaya akan kesugihan mengira Pocong irang ini jadi-jadian dan hanya bisa dilepaskan kedoknya jika kedapatan perbedaan di antara kehidupan sosialnya. Konon, si pelaku Pocong irang ini memainkan perannya dari kejauhan dan mengambil tirakat dari luar kota. Bisa dibilang, dia melakukan persetujuan dengan mengorbankan seseorang untuk awal terjadinya kerjasama di antara Demit dan juga dirinya. Apa persaratannya? Si pelaku harus mendiami dan berkirakat di salah satu gunung di Jawa Barat lalu dia harus menyetubui putrinya secara kecil. Sesudah itu, dia memaksa putrinya untuk meminum darah ayam cemani hitam yang digorok lehernya menghadap timur di tempat yang tak pernah diketahui letaknya. Jika sudah, si putri itu tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum waktu yang ditentukan. Isu teror ini sudah berkelanjutan dari mulut ke mulut namun hanya sedikit saja yang tahu. Itu pun hanya beberapa yang ingat karena Urban Legend ini memang sudah tersohor di awal tahun 2000-an. Mak Sri selalu membuat bagar gaib di depan rumahnya dengan menyeberatkan air dari bekasan cuci beras dengan menggunakan empat helai batang padi yang belum tua warnanya. Hal itu supaya si pocong tidak mendekat dan hanya bertahan di depan rumah saja. Namun beberapa warga lainnya sempat kesal dengan tingkah Mak Sri. Kamu mau percaya itu? Berbagai fitnah dilontarkan oleh para warga terkait kemunculan pocong hirang. Mak Sri itu yang bikin perpecahan tanpa dirasa hal ini terdengar ke telinga Lili dan Bram mereka agak resah mendengarnya Mak, sudah, selesai kan? Itu mitos ucap Lili Mak Sri hanya terdiam sambil terus melanjutkan pekerjaannya untuk menyeberatkan air itu di depan rumah Lili dan Bram Namun siapa sangka si Lili termakan buayaan para tetangga rumahnya kalau si ibunya telah gila dan mempercayai mitos akan kemunculan pocong hirang Sudah Mak, aku tidak butuh itu itu mitos Lili mendorong ibunya hingga terjatuh baskom atau wadah pun terlempar hingga tangannya terkilir Lili, kamu kenapa? ini ibumu jelas Bram Bram membantu membangunkan ibu mertuanya tangannya yang terkilir ia urut dengan menggunakan minyak lentik atau minyak goreng Lili masih tak peduli masa bodoh dengan mitos kuno yang beredar Duh, itu bukan mitos kucap Mak Sri Mak, Lili malu jadi omongan tetangga jelasnya Mak Sri hanya menundukkan pandangannya begitu pula Mas Bram yang tampak kecewa dengan tingkah Lili yang berada di luar batas kekecewaannya tetap tak bisa diungkapkan karena takut akan menjadi beban pikiran istrinya Lili Bram mengantarkan ibu mertuanya Mak Sri untuk pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempatnya Lili hanya bersikeras melakukan hidupnya dengan normal tanpa ada gangguan bukan itu yang dimaksud Mak Sri sempat-sempatnya dia melakukan ide bodoh bukan berarti tidak bermakna karena orang tua lebih mengetahui manis pahit dan pengalaman serta cerita dari leluhurnya dulu tepat setelah Ganesha berkumandang Bram belum juga datang hati Lili menjadi resah mungkin saja dia bermain di luaran dengan teman-temannya keadaan yang hamil ini telah menjadikan Lili stres berat mana lagi dia masih kepikiran dengan perkataan tetangga yang menyebut ibunya sendiri gila juga teror pocong hirang yang selalu mengganggu ibu hamil Lili hanya menunggu di ruang tamu dalam rumahnya sesekali dia mengelus-elus perutnya yang sedikit membuncit pukul 10 malam tidak ada tanda-tanda kedatangan suaminya Bram sudah kelewatan batas dan tidak menjalankan amanah dari mertuanya untuk menjaga Lili Lili tertidur di ruang tamu tepat dipukul 1 pagi dia terbangun karena ada ketukan pintu cih tidak usah pulang tidur di luar namun ketukan pintu itu masih terdengar dengar tidak tidak usah pulang tidur di luar kesal Lili suara itu tidak hilang masih berbunyi di kesunyian malam Lili merasa aneh suaminya tidak pernah se-egois itu dia memberanikan diri melangkah untuk membuka pintu kreet Lili membuka pintu dengan pelan kiranya dia akan mendapati suaminya dan langsung memeluknya untuk meminta maaf namun yang tertampakan adalah sosok pocong hirang dengan pandangan yang mengerikan menatap wajahnya bau busuknya tercium seketika wajahnya tak bisa dikatakan lagi hancur dan berantakannya Lili shock dia memegangi perutnya dan segera melangkah mundur tangannya merabah-rabah daun pintu untuk segera ditutup namun apadaya kepalanya langsung pening Lili terjatuh tepat di depan pintu subuh harinya Bram terkejut melihat istrinya tertidur di depan pintu depan rumahnya darahnya berceceran dari kakinya kemungkinan besar ada kontraksi di perutnya Lili segera dibawakan ke dukun bayi barangkali cara ini lebih efektif isu di terornya Lili oleh pocong hirang menyebar ruas para warga membenarkan teror itu ada kata dukun bayi itu pada Bram istrimu kebanyakan pikiran bayimu masih bisa diselamatkan tapi si pengganggu itu bakal mengejar-ngejar ucapnya Lili masih shock dia takut kehamilannya akan gagal manakala sosok itu masih menerornya dia masih teringat dengan perkataan ibunya sosok itu benar-benar ada tapi untuk apa menyerang orang hamil seketika Lili dan Bram kembali ke rumahnya dia mendapati ibunya sedang menyebratkan air yang kemarin tidak sempat dituntaskan mak ucap Lili ibunya tersenyum lalu kembali melanjutkan tugasnya mak masuk ke dalam Lili mau bicara ucap Bram mak Sri masuk ke kamar Lili dia mendapati Lili lemas tak berdaya Bram kesini teriak mak Sri iya mak ucap Bram apa amanatku ke kamu tanya mak Sri jaga istriku bagaimana sudah dijaga belum tanya mak Sri tapi mak selah Bram Bram pocong hitam itu nyata jangan dimainkan jangan hiraukan mulut tetangga kesal mak Sri Bram seakan mendapatkan sebuah peringatan besar untuk mengevaluasi dirinya sebagai suami Lili yang masih terpujur kaku hanya bisa mengelus perutnya dia trauma berat mak Sri mendekati tubuh Lili yang sedari tadi lemas wajahnya sangat pucat mak minta maaf ucap Lili dengan suara lirih nak jangan merasa salah perbaiki titah yang sudah diucapkan mak pocong itu jadi-jadian tanya Lili pocong itu pesugihan dari gunung korban akan digadaikan dengan kekayaan namun syaratnya sangat ekstrim dan berbahaya ucap mak Sri apa itu mak tanya Lili awal mulanya yang mak tahu dari jajaran mayat pocong itu bakal jadi keturunan kepada keluarga yang telah diterahkan hingga anak putu jelas mak Sri hah ungkapan apa itu tanya Lili intinya jika telah mengawali semua yang tercium seperti mayat akan didatangkan lalu jika gagal maka akan berimbas pada anak cucunya ucap mak Sri berarti rumah ini berarti rumah ini tanya Lili sudah berumayat percakapan terhenti mak Sri kembali ke depan rumah mak Sri kembali menyebratkan air itu di depan rumah Lili para tetangga hanya bisa melihat tanpa ingin mengganggunya mak Sri apa itu tanya warga air untuk menghilangkan bau mayat jelas mak Sri buat apa tanya warga mak Sri terdiam sejenak dia melihat tubuhnya yang sudah tua rentah kamu percaya titah leluhurmu tanya mak Sri tita apa tanya balik salah satu warga yang sangat ngeyel dengan penjelasan mak Sri masukkan sandal baju kamu dan anakmu jika matahari telah tenggelam perkataan itu membuat panik seluruh warga sekitar titah leluhur yang disebarkan dari mulut ke mulut lewat buyut nenek kakek saudara tidak mementingkan keadaan zaman dan kapan waktu telah bergulir aturan tetap menjadi fondasi matahari sudah tenggelam ucapan itu sekarang sering terdengar oleh setiap warga mereka bergegas masuk ke rumah seluruh barang yang berada di luaran segera dimasukkan ke dalam untuk mencegah ampuan mayat hingga malam tiba tidak ada warga yang berkeliaran mereka saling menatap cendela mereka siapakah yang malam ini akan diteror diketuk pintunya berkali-kali hingga membuat kepala pening dan pusing maksri sengaja tidak pulang ke rumahnya dia memilih menjaga lili karena si bram belum becus untuk menjaga anak semata wayangnya itu bram sini ucap maksri bram segera menuju ruang tamu sambil membawa teh hangat di gelas besi iya mak ucap bram nanti jika telah tengah malam jangan buka bagian belakang pintu dia akan menyerang di bagian belakang jika masih mengganggu siram air ini lewat lubang bawah pintu ucap maksri sambil menyerahkan wadah berisi air khusus itu siap mak mama mau kemana tanya bram istirahat bram kerap kali merasa bosan dia kadang ingin membuka pintu dan menghadiri opera di pasar sebelah namun semenjak kemunculan pocong aireng segala aktivitasnya terhenti tepat tengah malam keheningan itu terputuskan maksri tertidur pulas di ruang tamu bram sesekali menengok kamar istrinya semua aman tapi suara ketukan itu memecah belah kenyamanannya suara ketukan pintu itu terdengar jelas oleh bram asalnya dari belakang rumahnya bram mulai tidak tenang dia ingat ditah dan amanat mertuanya tangannya ingin membangunkan tubuh mertuanya agar segera membantu ketakutan ini emak ucap bram dengan liri tidak ada jawaban tidak ada seruan hanya ketukan misterius dari balik pintu belakang rumah bram melangkahkan kaki menuju pintu belakang sambil membawa wadah berisi air yang telah diamanatkan oleh mertuanya suara ketukan pintu masih terngiang-ngiang di telinga bram ketika bram telah sampai di depan pintu suara ketukan itu terhenti namun dia mencium bau yang sangat hingga membuat perutnya sangat mual bau mayat bram mundur ke belakang dia tidak jadi menyiram bawah pintu yang diamanatkan oleh mertuanya ketika langkahnya mundur suara ketukan rumah itu berbunyi kembali seperti minta dibukakan bram merinding tak karuan seluruh tubuhnya bergetar maksri terbangun dari tidurnya dan melihat bram mematung di depan kamar istrinya bram ada apa? tanya maksri bram menengok ke arah belakang maksri sembari merautkan wajah takutnya emak pocong itu ada ucap bram maksri segera menuju bram suara ketukan itu masih berbunyi keras bram siram siram ucap maksri bram tak mampu melangkahkan kakinya seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah diambilnya wadah itu oleh maksri dan segera menuju pintu yang dimaksud bau mayat bau mayat pulang kamu jangan kesini lagi pulang ketuanmu jangan kesini lagi teriak maksri sambil menyirami bawah pintu sesaat ketukan pintu itu hilang bau busuk yang tercium pun sudah menghilang ketika pintu itu dibuka oleh maksri dia menemukan banyak belatung dan cacing yang memenuhi tanah tepat di belakang pintu rumahnya bram ambilkan garam ucap maksri bram mengambil garam dapur dia menyerahkan garam itu kepada maksri ini pocong itu suruan tidak akan kehabisan akal untuk menghancurkan dan mengambil tumbal makanya kamu harus berani ucap maksri selepas kejadian itu para warga jadi yakin dengan teror yang menyerang pemukimannya sehingga ketika matahari sudah terbenam para warga segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk semua barang yang masih di luaran segera dibawa masuk ke dalam belum sampai disitu ketika usia kehamilan lili membesar dia sering sekali terkena sawan ini membuktikan si pocong belum menyerah sampai disitu kadang di tengah malam lili berteriak kesakitan kakinya bengkak lili sedang ditahan oleh si brengsek itu ucap maksri terus bagaimana mak tanya bram maksri punya kenalan dari desa sebelah seperti kiai maksri meminta kiai itu untuk menyelamatkan lili terlebih dahulu jika tidak maka nyawa dan jabang bayinya tidak akan selamat tangan dan kaki lili sedang dipaku jadi usahakan jangan memegang kedua tangan dan kakinya pasti kesakitan yang hanya bisa dilakukan adalah mencari pelakunya ucap kiai itu untuk mencari pelakunya setiap warga harus membaca Al-Quran dan ketika malam tiba semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam kata kiai itu kocong irang hanya mengganggu satu korbanya untuk ditumbalkan jika gagal dia akan mengambil tuanya itulah perjanjiannya ditambah bambu kuning mau besar atau kecil katanya untuk mencegah kocong itu masuk dan mengganggu warga kiai itu meminta ruang khusus untuk menyerang balik tuanya katanya jika pocong irang itu berkeliaran posisi tuanya akan lemah ditempatkannya kiai itu di ruangan penyimpan bahan makanan ciri-ciri pocong itu datang adalah dengan gemuruh suara angin bau busuk mayat dan ketukan pintu benar saja pocong itu masih mengetuk bagian belakang rumah lili maksri menyarankan agar Bram fokus menjaga lili sedangkan maksri menuju ruangan kiai itu sedang bersiap menyerang tuan dari pocong irang itu sudah datang ucap maksri dari bibir pintu ruangan itu suara ketukan pintu terdengar jelas ditambah dengan suara kemuruh angin lili berteriak kesakitan maksri panik tak karuan jangan dipegang kaki sama tangannya lepaskan teriak kiai itu pada maksri Bram lepaskan teriak maksri Bram langsung melepaskan tangannya telah sebentar anakmu bisa mati ucap kiai itu terus bagaimana tanya maksri diam dulu tuanya sebentar lagi ketahuan maksri tak bisa berbuat apa-apa dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk membantu kiai itu suara itu lambat laun menghilang bersamaan dengan kemuruh angin sudah selesai sudah selesai ucap kiai itu maksudnya bagaimana tanya maksri kiai itu keluar dari ruangan tempat dia bermeditasi maksri menyuruhnya menuju ruang tamu untuk menjelaskan sri ini sudah tercium bau mayat oleh pocong itu dia akan segera diincar selipkan semiti di kantong depan jelas kiai itu tuanya bagaimana tanya maksri bakal ketahuan sendiri ucap kiai itu beberapa hari kemudian warga dikejutkan dengan penemuan pocong irang di perkebunan namun dia tidak menyentuh sedikitpun tanah dari desa yang telah terpagar bambu kuning pocong irang itu tidak bisa masuk ke dalam pemukiman warga hingga perjanjian awal yang disebutkan jika gagal memberi tumbal maka keluarganya yang akan terambil satu persatu keluarga dari tuan yang melakukan kesukian pocong irang itu meninggal awalnya dia jatuh miskin lalu lambat laun dia meninggal dengan tidak baik diketahui pelakunya telah lama melakukan praktek ini dan mengorbankan tiga orang anaknya satu sebagai syarat ketika pertama kali melakukan perjanjian dua lainnya berangsur-angsur sesuai keadaan demikian sobat misteri sunyum cekam jangan lupa berikan komentar anda like, share video ini subscribe channel sunyum cekam dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.